Intro Setelah bertahun-tahun menanti, akhirnya Kamis 17 November, pemerintah pusat resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya. Seluruh warga menyambut baik, dengan harapan provinsi ini dapat mesejahterakan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Sejumlah warga angkat bicara terkait mengesahkan rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Barat Daya. Mereka minta pembukaan lapangan pekerjaan, agar mengurangi angka pengangguran di Sorong Raya saat ini. Sekarang sudah provinsi Papua Barat Daya sudah ada di wilayah Kota Sorong, Kepala Bulung. Jadi, untuk ke depan, kita bahwa provinsi itu ada di sini, kita punya anak-anak Papua ini banyak yang sudah tamat, ada pengangguran kalau bisa, tesnya itu harus kita punya anak-anak Papua ini harus diperhitungkan. ini banyak pengangguran-pengangguran, saya mau supaya jangan terjadi seperti yang kemarin-kemarin. Tuhan Papua Barat Daya itu menurut tanggapan kami orang asli Papua bahwa nah itu sangat-sangat kami setujui sehingga dapat membuka wilayah untuk membantu para penganggur untuk bisa dapat ikut bekerja, mahasiswa yang tamat datang juga ikut bekerja, sehingga memajukan daerah ini, karena banyak yang masih ketinggalan. Masyarakat juga berharap pembangunan infrastruktur di Sorong Raya dapat jauh lebih baik, khususnya fasilitas pendidikan dan kesehatan serta perbaikan sejumlah ruas jalan.